What's up, visual fans? Welcome back to Time Out! Belum menunggu Ruki Padilla, kita kembali lagi ke Universitas Time Out tanggal 19 September 2022. Time Out, geng! Wah, di belakang gue udah ada film chat lagi sekarang ini. Itu kan kita udah pindah ke Service Department dan besok ini akan merupakan hari terakhir kita di Seattle. Eh, cukup sedih sih, jujur aja. It's been an amazing journey di Seattle selama satu tahun. Kalian yang udah ngikutin perjalanan gue, thank you banget. Kalian tau lah ya, susah payahnya dan juga kerja keras gue untuk bisa menembus dan juga dikenal di basketball community di Seattle. Man, pertama kita gak kenal sama Jamal Crawford dan akhirnya di akhir perjalanan ini, Jamal Crawford bisa memanggil gue by my first name. That was an amazing feeling. Kita juga bisa nonton latihan SJ Thomas, sempat interview dengan The John T. Murray, Justin Holliday bisa kenalan juga, dan of course juga dengan John Collins. It's just a great and unforgettable journey. Selamat di Seattle ini. So, yeah man, now it's time to start a new chapter di Jakarta, Indonesia. Semoga aja gue bisa terus memberikan konten-konten yang menarik dan juga eksklusif untuk kalian semua nanti pas gue udah pindah ke Indonesia lagi. Amin. Dan ya, untuk materi utama kelas kita hari ini, jelas kita akan membahasakan Spanyol. Menurut gue secara mengejutkan bisa juara Eurobasket and of course juga Las Vegas Aces yang hari ini juara WNBA. Ini merupakan title pertama loh untuk kota Las Vegas dari sebuah tim profesional. Jadi itu merupakan sebuah sejarah. Dan ya, itu yang akan kita bahas hari ini. Kemain ini gue bisa kelupaan loh untuk minum air sebelum bahas The Walkers. Oh my God. Udah saking lamanya kali ya gak bahas Lakers. Kemain ini gak siapin gelas jadinya sebelah gue. Cukup sedih sih gue lupa tradisi tersebut. Tapi eh, gila yang nonton timeout kemain 12.000 views, man. That was amazing. Ini emang banyak banget ya fans ya. Dengan sudah di Indonesia ya. Gue shock banget sih kemain ini. Yang nonton sampai 12.000 views. Tapi eh, once again, thank you so much for your amazing support. Thank you so much yang sudah selalu setia untuk nonton timeout setiap episodenya. Salam hormat lah untuk semua timeout, geng. So, yeah, man. Kalau gitu, kita langsung masuk aja ke comment of the day yang gue gak dapet komen sama sekali kemarin ini. Gue gak dapet comment of the day sama sekali sih kemarin ini. Jadi, mohon maaf. Semoga di episode kali ini akan lebih banyak komen-komen yang seru agar gue bisa pilih satu untuk next episode. Oke, kalau gitu, kita langsung masuk aja lah ke back and show. Oh my God. Mungkin gue bisa lupa banget lo mau nge-post foto video AD ini main 2K23 yang pake dirinya dia dan cedera dong, guys. Guys, cedera. 2K23 is too real, man. Gila sih. Bener mendekati kenyataannya. AD-nya pun juga kayaknya sampe nahan ketawa, man. Pas lagi main. Dia bilang, aduh anjirnya beneran malet ya. Kayak gue di lapangan, ya. Tapi ini salah satu video terlucu sih menurut gue minggu lalu sih. And of course, NBA 30 hari lagi, guys. 30 hari lagi. Regular season NBA akan mulai. I'm super excited sama gue pengen main NBA fantasy as well. Tapi semoga aja semakin banyak berita NBA lah mendekati seasonnya mulai agar gue pun juga bisa sering-sering buka kelas dan juga ngobrol dengan kalian semua. Dan ya, sebelum kita masuk ke materi utama kelas hari ini pun gue juga pengen share video, sebuah foto yang keren banget sih menurut gue sih. Dimana gue amaze banget Karim Abdul Jebar masih bisa skyhook, man. Di umur 75, man. Oh my god. Gue merinding juga sih pas liat foto ini tadi. But, ya seneng banget sih, man. Pas ngeliat pemain-pemain Legend of Lakehead pada ngumpul semua nongki bareng di Hawaii kemarin ini. Ngeliat Pat Riley, Magic Johnson, Byron Scott, Michael Cooper. Just, mereka tuh gila banget sampe latihan bareng loh. Mereka kayak mengingat masa lalu mereka gitu dan menjalankan play-play-nya mereka pada jaman yang mereka sih. Wow, man. Just amazing, man. Kita hidup sangat pendek jadi kita gak tau kapan kita akan pergi. So, make sure when you get a chance please spend time with your loved one, with your family, with your friends, man. Just never know, man. So, menurut gue melihat tim apa, melihat Legend-Legend yang lain kesini ngumpul bener-bener buat gue we gotta appreciate time, man. Appreciate the time that we have on this earth, man. For real. Oke. Lihat, semoga kita makin mellow. Kita langsung masuk aja ke materi utama kita untuk kelas hari ini jelas, man. Spanyol memenangkan Eurobasket keempatnya mereka setelah mengalahkan Francis 88-76 tadi subuh, ya. Di final. Anjir, man. Wancho Hernan Gomez, man. Menghayati perannya dan juga beneran menjadi bokus hari ini di final. Unstoppable, man. 27 poin. Dan kok hal-hal semuanya dari 3 poin, ya. 9 dari 11 terakhirnya. Dan film hasil ini jadi kenyataan gak sih? Dimana Wancho Hernan Gomez jadi bintangnya. Ant-Man Anthony Edwards jadi orang jahat, ya. Setelah insiden. lu tahu lah isiden apa yang kita ngomongin. And of course Sergio Scariolo pelatihnya Spanyol gue kayaknya gak ada di film hasil. Saya ingat gue. Just crazy how everything falls out menurut gue. Of course Willy Henan Gomez abangnya abangnya Wancho kayaknya kalau Willy, ya. Jadi MVP Euro Basket kemarin ini dan juga he has a solid game dengan 14 poin dan juga 8 rebound. Lalu Lorenzo Brown double-double dengan 14 poin dan juga 11 assist. Tapi lawakan of the day, man. Lawakannya Rudy Gobert sih. Gila sih. Dimana masa Rudy Fernandez lebih bagus meni pada Rudy Gobert? Like how? How? I don't get it, bro. Like di game yang paling penting ini Rudy Gobert cuma 6 poin sama 6 rebound. Minnesota nyesel gak ya ngambil dia? Mana suaranya fans Minnesota? Gimana nih? Jagoan lo nih? Si Rudy Gobert cuma 6 poin sama 6 rebound di final. I think that was a pretty embarrassing performance from Rudy Gobert menurut gue. Dimana dia gak main defense juga sih. Defense-nya dia nowhere to be found menurut gue di game kemarin ini. And yeah, wrong timing banget sih to have his worst game in Euro Basket. Tapi of course kredit kepada pelatihnya Spanyol yang gue bilang Pat Riley-nya Eropa. Mungkin dia juga bisa aja sih kepilih jadi presidennya Spanyol mungkin one day walaupun dia orang Itali. Sergio Scariolo yang bisa create a great defensive strategy menurut gue untuk bisa meredam Rudy Gobert kemarin ini. Dia perlu dikasih patung deh asli. Baru bikinin patung di Spanyol. He's an absolute legend. And of course it was a masterclass by him the whole tournament. Karena pemain Spanyol ini gue talent-wise talent-wise itu mereka mungkin gak ada di top 8 juga kali selama Euro Basket ini. Tapi ya mereka menunjukkan kalau basket itu olahraga tim dan bintang itu bukanlah segalanya. Itu terbukti. Dan ya tim-tim lain mungkin terbisa belajar lah dari Spanyol ya. Tapi of course pemain Spanyol defense-nya bagus banget dimulai dengan Usman Garuba ya menurut gue Usman Garuba agak underrated. Mungkin Houston Rockies belum bisa memaksimalkan dia sih. Tapi di Spanyol dia mainnya oke banget apalagi ngeblok-ngeblok ya sih. Ya of course ada pemain yang udah umur 28 tahun Alberto Dias. Oh my god ini guard jauh sih umur 28 tahun. X-factor sih menurut gue untuk Spanyol. Dia 8 point dan juga 2 still hari ini. Energy guy aja sih dia sih. And dia spesialisnya untuk bikin lawannya capek juga sih. Tapi Frans Prancis deserve to lose juga menurut gue di pertanyaan ini dimana mereka melakukan 19 turnover. Itu problem mereka sih selama Eurobasket sih. Mereka konsisten banget. Paling konsisten untuk turnover-nya paling banyak. Spanyol bisa memanfaatkan turnover-nya Prancis dengan mencetak 35 point off turnover. That is a lot for a final game. Nah itu menurut gue jadi pembeda aja sih di game kali ini. Of course offense-nya Prancis agak sayur sih hari ini sih. Dan gue jujur seperti gue bilang gue gak nyangka sih Spanyol bisa menjadi juara Eurobasket karena ini mungkin adalah probably the worst talent yang mereka punya di 20 tahun terakhir. Karena generasi emasnya Spanyol kayaknya udah lewat sih. Kita tahu. Udah no more Gasol Brothers. Sergio Yul sedih banget. Dia cedera pas lagi sebelum Eurobasket. No Ricky Rubio yang masih di cover juga. Rudy Fernandez juga udah tua sekarang ini off the bench mainnya. No Ibaka No Mirotic Amazing man Mereka bisa juara gue masih gak ngerti gimana cara mereka juara tapi seperti gue bilang mereka mainnya sebagai tim gak ada ego dan juga just a great coach aja sih and of course sekarang eranya Henan Gomez brother dan mereka bisa menang loh bisa juara dan seperti gue bilang pelajaran berharga lah untuk seluruh tim basket di dunia lah bahwa bintang itu bukan segalanya sih dan basket itu bisa dimenangkan oleh sebuah tim yang solid dan yang kemistrinya bagus oke itu dari Eurobasket what a Eurobasket tuh banyak kejutan sih so Jerman juga juara tiga ya hari ini ya berhasil mengalahkan Polandia so ya sudah selesai Eurobasketnya kita sekarang bersiap-siap untuk NBA season dan hari ini juga ada Las Vegas Aces yang juara pertama kalinya untuk mereka di WNBA juara pertama juga untuk kota Las Vegas dari sebuah tim profesional mereka juara setelah menang 78-71 atas Connecticut Sun hari ini dan menutup final dengan skor 3-1 Chelsea Gray man wuh degel man that goes hooping in the finals well deserve banget untuk menjadi MVP finals dengan 20 poin 6 asis 5 rebound hari ini Rikuna namanya Rikuna apa Rikuna ya pokoknya Rikuna Williams 17 poin juga Kelsey Plum McGraw dia 15 poin of course AJ Wilson dengan 11 poin dan 14 rebound first of all gue happy banget untuk head coachnya mereka Becky Hammond yang langsung jadi juara di tahun pertamanya dia melatih di WNBA tim NBA pasti beberapa ada yang nyesel sih yang menolak Becky Hammond Portland kali ya Portland itu gak mau ngambil Becky Hammond ingat gue ya muridnya Greg Popovich emang selalu tidak ada yang mengecewakan guys ada yang komen di beli ceripor langsung anjir tadi she's better than Steve Nash ouch but that might be facts though that might be facts let me know in the comment section below lebih bagus Becky Hammond apa Steve Nash tapi MVP finals Chelsea Gray juga jago gila sama playoff ini she was dominating waktu lawan Seattle Storm juga dia yang two clash baskets tapi selama di final ini shooting clinic guys shooting clinics 18,3 point per game 58% field goalnya dan 45% dari 3 point dan dia itu showing her shot making ability di finals dimana dia itu lebih banyak masuknya saat lagi di kontes tembakan ya daripada saat lagi open shot so it was just Chelsea Gray show selama WNBA playoff dan she's truly a point guard dan probably like one of the best performances selama playoffnya WNBA dalam sejarah playoffnya WNBA menurut gue AJ Wilson walaupun dia MVP WNBA gue harus kasih dia credit juga selama finals ini dia nunjukin leadershipnya dia nunjukin kalau dia juga team player dia gak harus dominate dia gak harus jadi the number one option dia juga bisa membiarkan teman-temannya untuk shine dan ini menurut gue adalah kuncinya Las Vegas Aces juga bisa menjadi juara season ini dan in the end menurut gue nanti setelah selesai karirnya juga gue yakin bahwa AJ Wilson ini akan masuk ke gold conversation WNBA AJ dan Chelsea menurut gue unstoppable duo dan kalau mereka bisa stay together I think Las Vegas Aces could be making ataupun starting a dynasty nantinya menurut gue karena dua-duanya bener-bener bagus banget dan pressconnya classic Kelsey Plum bawa speaker bawa boombox oh my god that is so gangster akhirnya AJ Wilson bilang it's gonna be crazy man i wish aku go to their championship parade that's gonna be sick dia udah bilang udah dikasih worry if you're not first shot in don't come do not come oh my god jadi harus take four shots udah lama ya gak ngomong i'm an island boy i'm an island boy that boy is gone that boy is gone udah gak pernah lagi kita bikin itu ya di live chat maybe one day he will make a comeback you never know well once again congratulations though untuk Aces udah jadi juara dan sekarang beberapa reaction aja gue mau share sih Victor Wemba Yama man he is unreal man kalian pasti dapat diliat ya hal yang sedia kemarin ini mencapai 34 poin 5 blocks dalam 28 menit cheat code parah sih walaupun orang yang bilang oh ini badannya kayak chat home green gak lantar lah menurut gue dia gak semoga gak mudah gak ringkih lah gak mudah cedera tapi pemain setinggi itu 7 foot 4 itu lincah banget sih gerakannya not fair bro he is not fair dan juga bisa nembak gerakannya kayak guard sih menurut gue sih dan yang paling itu sih dia bisa nembak main free turn 13 dari 13 loh eh gila sih tim NB pasti akan lomba-lomba sih untuk tanking he is definitely a generational talent gila gue gak kebayang sih Utah San Antonio mainnya pasti ngelawak semua sih tim-tim yang di ranking 11 12 13 pasti tahun depan banyak-banyakan nge-break kayaknya nembaknya biar bisa dapet Victor Wemba Yama tapi cannot wait sih untuk ngeliat timnya dia nanti Metro ya namanya ngelawan Ignite team sih Scott Henderson Victor Wemba Yama that should be a good game gue pernah lihat dia lawan tim kayak Ignite team bisa sedominam apa sih nanti ini sih and terakhir ya quick news aja dari Zane Adnan pemain yang memiliki keturunan Indonesia akhirnya resmi memilih University of Albany Albany di New York mungkin deket daerah New York yang merupakan kampus NCAA Divisi 1 juga tapi emang sekolahnya gak sebesar GCU ini sekolahnya gak kecil rankingnya pun masih beda jauh juga sama GCU tapi excited though to see him nantinya untuk berkembang juga disana tadi gue liat juga manajernya timnas sudah komentar juga dengan bendera Indonesia I guess Zane Adnan lagi diusahakan maybe untuk main di timnas kedepannya semoga bisa ya karena bakal sangat membantu banget dengan seksnya dia dan juga ability-nya dia untuk bisa shooting yang bagus kita butuh banget si shooter yang di atas 190 dan ya nantinya Zane Adnan kalau memang bisa main di timnas kita mungkin bisa memberikan hal tersebut sih nanti dia I think he is a good defender juga sih jadi kita so far NCAA akan ngikutin 2 ya GCU 1 satu lagi Zane Adnan gue pasti akan keep up sih gue akan coba keep up sebisa mungkin apalagi di grup discord kita yang member ada Kelly disana ada banyak lah yang pinter-pinter juga disana untuk selalu rajin ngikutin NCAA jadi gue yakin kita akan stay updated nantinya di grup discord member nanti kalau emang udah di update disana gue akan coba bantu kalian juga untuk update di timeoutnya juga so we are excited though for NCAA juga NCAA akan mulai November ya biasanya first week of the November so we gonna watch Zane Adnan dan juga of course our own Derek Michael yang which is I'm very excited and Derek Michael videonya hampir 50.000 views so make sure kalian bantu kalian share ke temen-temen kalian juga videonya Derek Michael itu super eksklusif gak ada di channel manapun itu yeah man dan gue juga mendapatkan pelajaran berharga banget sih dari GCU dan juga 2 minggu ini di Amerika gue belajar bahwa kita harus lift up each other sih we have to lift up each other gue liat kalo dari caranya Gabe ngomongin tentang Dewik tapi pokoknya temen-temen Derek ngomongin tentang Derek tuh menurut gue bener kayak uh iya culturenya keren banget sih dan juga of course Derek berterima kasih juga kepada semua publik semua fans basket Indonesia juga dia juga menurut gue itu titik keren gue harapkan culture itu bisa dibawa ke Indonesia sih ke depannya sih amin but if you're an asshole I'm so sorry I cannot support you too so yeah man gue pengen banget sih bisa untuk support pemain-pemain muda lagi nanti ke depannya doain aja lah kita semua nervous sih jujur agak nervous gue pulang ke Jakarta Indonesia but we could do it kita minum dulu lah sisa dikit nih teh manis malam-malam jam 2 pagi kita minum teh manis makin gendut deh nanti pulang ke Indonesia bye once again good luck untuk Zen Atnan juga untuk Derek Michael we are all excited to watch them ada berita apa lagi kayaknya itu dulu sih berita sih nanti kalau kalian ada topik apa yang gue ingin masih di time out kalian bisa DM gue ataupun juga kalian bisa tulis di comment section di bawah so itu dulu untuk kelasnya hari ini guys semoga kalian mendapatkan informasi baru hari ini dan ya semoga kalian tidak bosan-bosen juga untuk support time setiap harinya once again guys thank you so much guys for always watching time out jangan lupa untuk like jangan lupa untuk komen bagi kalian yang belum subscribe please subscribe to this channel we're trying to get to 150.000 semoga aja bisa dan semoga instagram gue one day juga bisa di verified karena gue ada tiap hari coba minta di verified tapi tidak verified verified instagram account gue heiss well once again guys thank you so much for watching and I will see you guys again very soon peace out everybody and I will see you guys